Henok kemudian diangkat hidup-hidup ke surga dengan para malaikat untuk melihat berbagai rahasia yang ada di dunia secara langsung Dan dari sinilah perjalanan Henok yang kedua dimulai Jadi kalau kalian penasaran apa aja sih yang ada di bawah lautan atau apakah ada manusia yang pernah sampai ke dasar laut Di sini terungkap kalau Henok jadi manusia pertama yang pernah menelusuri semua kedalaman laut dan ngasih tau apa aja rahasia yang ada di dunia bawah laut Gak hanya itu Henok juga bilang kalau di wilayah timur tuh banyak ditemuin berbagai rempah-rempah Jadi makin relate ya sama Indonesia yang terkenal di mata dunia karena kaya akan rempah-rempah Waktu aku bahas tentang kisah The Watcher di video Book of Inoh part 1 kemarin Banyak banget di antara kalian yang request supaya aku lanjutin part 2-nya Bahkan di video-video sebelumnya juga kalian keliatan antusias dan penasaran banget sama kelanjutan kisah Henok Karena ceritanya emang bener-bener menarik dan mind-blowing Makanya sekarang aku bakalan lanjutin pembahasan Book of Inoh yang udah kalian tunggu-tunggu Mohon maaf ya kalau lama Tapi sebelum masuk ke ceritanya aku mau kasih disclaimer dulu ke kalian Semua penglihatan yang dilihat Henok itu kebanyakan berupa metafora, kiasan, dan perumpamaan Karena di sini Henok melakuin perjalanan dan penglihatan ilahi Yang pastinya sangat berat atau susah buat dimengerti manusia Bahkan perlu penafsiran yang lebih dalam buat ngerti apa yang ditulis sama Henok Mungkin di pembahasan kali ini juga ada beberapa ayat-ayat Kitab Henok yang tersambung ke ayat Alkitab Kanon Jadi aku kudu harus kasih tau ke kalian kalau aku tuh gak bermaksud buat mencocok logikan semua ayat-ayat Alkitab di pembahasan ini Tapi emang itu yang dijelasin di tafsiran Kitab Henok yang aku dan timku baca Makanya di sini aku akan mencoba menjelaskan sesuai dengan pemahaman dan keterbatasan aku Jadi kalau misalnya ada yang lebih ngerti, tolong dikoreksi kalau ada kesalahan karena of course aku bukan ahlinya Oke buat kalian yang udah gak sabar tentang kelanjutan ceritanya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya Kalian masih inget gak di kisah sebelumnya perjalanan Henok udah sampai mana? Jadi setelah dia memperingatkan para fallen angels tentang hukuman yang akan mereka terima Henok kemudian diangkat hidup-hidup ke surga dengan para malaikat untuk melihat berbagai rahasia yang ada di dunia secara langsung Dan dari sinilah perjalanan Henok yang kedua dimulai Perjalanan Henok ke langit Kisah ini diawali dengan perjalanan Henok yang pergi ke sebuah tempat yang ada di langit Dimana dia bisa melihat perjalanan bintang-bintang dan malaikat kerubim yang menyala-nyala seperti api Malaikat-malaikat itu juga bisa berubah bentuk menyerupai manusia sesuai dengan kehendak mereka Lalu para malaikat yang menuntun perjalanan Henok disebut sebagai penghulu malaikat atau Archangel Mereka adalah Uriel, Rafael, Ragel, Michael, Sarah Kyle, dan Gabriel Uriel bertugas sebagai malaikat guntur dan kegentaran Rafael bertugas sebagai malaikat roh manusia dan penyembuh Michael bertugas untuk menjaga bagian yang terbaik bagi manusia dan atas bangsa-bangsa Sarah Kyle berkuasa atas manusia yang berdosa di dalam roh Gabriel berkuasa atas segala jenis ular termasuk ular besar atau naga Gabriel juga bertugas untuk menjaga Firdaus atau Taman Eden bersama dengan para kerub atau kerubim Kerubim juga punya tugas lain yaitu sebagai malaikat yang berhubungan dengan penyembahan dan pujian Serta membawa kemuliaan kepada Tuhan Nah malaikat-malaikat yang aku sebutin tadi kemudian bawa Henok buat pergi ke tempat yang lebih tinggi Sampai dia melihat cahaya yang bersinar terang Di sana tuh ada semacam tempat penyimpanan harta yang di dalamnya ada beberapa senjata ilahi Berupa busur berapi, panah berapi, tabung panah, dan pedang berapi yang disimbolkan sebagai senjata yang dipakai Tuhan pada saat hari penghakiman untuk mengguncang bumi Dan mengadili dunia dengan kekuatannya Serta menunjukkan jalan dan kebenaran kepada semua orang Bisa dibilang senjata ilahi yang disebut Henok hanya sebagai kiasan Sama seperti yang tertulis di dalam Masmur 7 ayat 11-14 Setelah itu para malaikat mengajak Henok pergi ke suatu tempat untuk melihat air kehidupan Beberapa sumber mengatakan kalau air kehidupan itu melambangkan roh kudus Kayak yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 14 Beberapa ribu tahun kemudian air kehidupan atau roh kudus yang dilihat Henok ini Akan dicurahkan ke dalam hati setiap manusia yang percaya sama Tuhan Peristiwa ini disebut sebagai hari Pentecostal Setelah melihat air kehidupan Henok pergi ke tempat perbendaharaan semua angin Dimana uap-uap air akan dibawa naik oleh angin sampai membentuk awan, hujan, salju, gemuruh, dan juga petir Selain itu Henok juga bilang kalau arah angin itu dibagi dalam beberapa bagian Misalnya 4 angin yang menopang bumi yaitu utara, selatan, timur, dan barat Kalau sekarang 4 arah mata angin ini disebut sebagai cardinal directions atau cardinal points Kemudian hal menarik lain yang ditulis Henok ada di pasal 18 ayat 3 yang bilang Dan aku melihat bagaimana angin memperluas ketinggian langit Ini mendukung teori perluasan ruang alam semesta yang disebut sebagai Cosmic Inflation Theory Atau The Expansion of the Universe Padahal pengamatan teori ini pertama kali dilakuin pada tahun 1924 sama seorang astronom Swedia Yang bernama Nod Lundmark Yang jadi pertanyaan kok bisa Henok udah tau tentang hal ini sejak ribuan tahun lalu Padahal saat itu belum ada teknologi canggih kayak sekarang Satu-satunya jawaban yang bisa diterima ya karena Henok memang beneran dikasih nubuat Atau pengetahuan ilahi dengan melihat secara langsung semua rahasia dunia yang tersembunyi Gak cuma teori perluasan alam semesta Tapi Henok juga menyinggung tentang teori relatifitas umum Atau teori gravitasi Einstein Yang dikemukakan pada tahun 1915 Dimana gravitasi adalah lengkungan ruang waktu yang menyebabkan benda-benda di langit Saling menarik satu sama lain dan membentuk sistem jalur orbit planet-planet Bintang-bintang, tata surya, galaksi, maupun sistem yang lebih besar Tapi Henok gak bilang kalau itu adalah gravitasi Dia tuh cuman bilang angin yang menggerakan Seperti yang ditulis Henok di pasal 18 ad 4 Dan aku melihat angin yang menggerakan langit Yang menggerakan peredaran matahari dan semua bintang Waktu ngeliat jalur pergerakan benda-benda langit Di sana Henok merhatiin pergerakan matahari Dan penasaran kenapa matahari selalu mengeluarkan api dan berjalan tanpa henti Terus kenapa matahari gak pernah bergerak keluar dari jalurnya? Makanya Henok nanya ke malaikat Ragel Mengapa api itu tidak pernah berhenti untuk beristirahat? Terus Ragel bilang kalau Tuhan yang menetapkan semua jalur benda-benda langit secara kompleks Sehingga semuanya bergerak sesuai aturan dan gak bertabrakan satu sama lain Perjalanan Henok ke barat Henok kemudian ngikutin pergerakan matahari sampai terbenam di sebelah barat Jadi sekarang Henok udah ada di bumi bagian barat Di sana Henok ngeliat sungai api yang mengalir sampai ke neraka terdalam Kalau di mitologi Yunani sungai api ini disebut sebagai sungai flageton yang mengalir sampai ke dalam Tartarus Kalau di masa sekarang sungai api yang dilihat Henok ini disebut sebagai magma Material panas yang ada di bawah permukaan bumi atau kawah gunung berapi Sedangkan magma yang keluar dari gunung berapi disebut sebagai lava Nah setelah Henok melihat sungai api itu Dia pergi ke suatu tempat Terus dia ngeliat semua sungai di bumi yang mengarah ke satu sumber Atau yang Henok sebut sebagai sungai besar Tapi ini sebenarnya adalah samudera Kalau di mitologi Yunani sungai besar ini disebut sebagai Oceanus Seorang penyair Yunani kuno yang bernama Hesiod mengatakan kalau Oceanus juga disebut sebagai sungai besar yang mengelilingi dunia Mirip kayak apa yang dideskripsikan sama Henok Beberapa saat kemudian Henok melakukan perjalanan ke tempat yang lebih dalam Dan melihat kalau sungai besar itu mengalir sampai ke kedalaman bumi Dan lama-kelamaan menuju ke dalam kegelapan yang gak pernah terjangkau sama manusia Henok bilang kalau gak ada manusia yang pernah menjelajah ke tempat itu Bahkan sampai sekarang pun manusia hanya menjelajahi 5% dari seluruh lautan yang ada di bumi Jadi kalau kalian penasaran apa aja sih yang ada di bawah lautan Atau apakah ada manusia yang pernah sampai ke dasar laut Disini terungkap kalau Henok jadi manusia pertama yang pernah menelusuri semua kedalaman laut Dan ngasih tau apa aja rahasia yang ada di dunia bawah laut Henok bilang kalau dasar laut itu tuh terhubung ke underworld Henok juga bilang kalau gak ada satupun makhluk hidup yang bisa sampai ke sana Jadi tempat itu hampa dan kosong Cuma Henok yang bisa pergi ke sana karena dibantu sama para malaikat Setelah itu Henok bilang kalau dia ngeliat tempat kemana semua arus air di lautan mengalir Sampai di kedalaman laut atau mulut lautan Disini terungkap kalau sebenarnya di dalam lautan tuh ada arus lautan Yang mengalir di kedalaman laut sampai mentok di sebuah tempat yang mirip kayak portal Yang menghubungkan dunia atas dan dunia bawah Henok nyebut tempat ini sebagai mulut lautan Arus lautan yang ditulis dalam kitab Henok ini juga sempat dimensin dalam kitab perjanjian lama Tepatnya di Masmur 8 ayat 8 yang bilang Tapi apakah arus lautan itu bener-bener ada? Atau mungkin cuma sekedar kiasan dan metafora? Jadi pada tahun 1786 Benjamin Franklin menerbitkan informasi yang dia dapet dari percakapannya Dengan para kapten kapal yang sering mengarungi lautan Mereka bilang kalau ada banyak arus-arus lautan seperti The Gulf Stream Atau arus teluk yang mengalir melalui suatu sungai yang sangat dalam di bawah permukaan samudera Atlantik Arus lautan ini luar biasa besar karena mengalirkan volume air yang 25 kali lebih banyak Daripada semua sungai yang ada di bumi Para ilmuwan selanjutnya mendapati kalau The Gulf Stream Hanyalah bagian kecil dari suatu sistem pusaran air yang luar biasa besar Bahkan ilmuwan meyakini kalau arus besar ini mengalir sepanjang 21.000 km mengitari samudera Atlantik Gak hanya itu, sebelumnya di tahun 1650 Para ahli juga menemukan kalau samudera Pasifik punya pusaran arus laut yang disebut The Black Stream Buat yang masih bingung, arus lautan itu tuh mirip kayak yang ada di film Finding Nemo Waktu Dory dan bapaknya Nemo ketemu sama sekelompok penyu yang ada di dalam arus laut Australia Timur Bedanya arus laut yang ditemuin para ahli tuh jauh lebih besar Kemudian pada tahun 1996, ahli-ahli kelautan mempublikasikan tentang penemuan suatu sungai besar di bawah samudera Pasifik Yang mengalir ke arah utara Intinya sistem arus bawah laut ini berfungsi menghangatkan bumi bagian utara Dan juga sebagai sirkulasi untuk menyegarkan air lautan Kalau gak ada siklus arus bawah laut ini, jadinya air lautan tuh bakalan tergenang Nah ini jadi salah satu alasan yang bikin kitab Henok menarik Karena jauh sebelum penemuan ini ditemukan di masa modern, Henok udah melihat semuanya Lagipula kalaupun sebagian orang meyakini kitab ini sebagai tulisan karangan Yang muncul di abad ketiga sebelum masehi Masa iya sih tulisan karangan itu bisa seakurat ini Jadi semuanya balik lagi ke keperian kita masing-masing ya Oh iya, tadi aku sempat bilang kalau Henok menjelajahi lautan sampai di bagian paling dasar Dan ngeliat mulut lautan atau semacam portal yang menghubungkan dunia bawah Tapi apakah itu juga beneran ada? Meskipun sampai sekarang belum ada penemuan yang membuktikan hal ini Tapi mulut lautan itu gak cuma ditulis di kitab Henok Karena disebutin juga di dalam Alkitab Kanon Dengan sebutan yang berbeda Misalnya jurang maut, perairan purba, sumber mata air, laut besar Atau kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan ebes Beberapa ayat Alkitab yang menyinggung tentang ebes bisa kalian lihat disini Selain di dalam Alkitab, ternyata ebes juga ada di berbagai mitologi Contoh seperti tiga mata air purba di mitologi Nordic yang terhubung sampai ke dunia bawah atau Helheim Tiga mata air ini disebut sebagai Mimis Brun, Havergalmer, dan Urdarbrun Kalau di mitologi Yunani, kalian pasti familiar banget sama sungai Ekron Yang berfungsi sebagai pintu masuk ke dunianya Hades atau Underworld Biasanya jiwa-jiwa orang yang udah meninggal akan diantar sama Karen Menggunakan sebuah perahu untuk melewati sungai ini Ekron juga muncul dalam Divine Comedy Tepatnya di Inferno saat Dante dan Virgil ngelakuin perjalanan sebelum masuk ke Limbo Atau bagian neraka yang terluar Kalau di mitologi Mesopotamia, sungai menuju Underworld atau dunia Kur disebut sebagai Abzu Sedangkan di mitologi Mesir, perairan purba disebut Nu Jadi, emang ada beberapa kesamaan yang bisa kita lihat antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lain Sehingga benang merahnya bisa kita tarik dan terhubung satu sama lain As always Setelah Henok menjelajah sampai di kedalaman lautan yang ada di sebelah barat Henok kemudian pergi ke arah barat laut Di sana dia melihat tujuh gunung berapi yang terus menyala siang dan malam Meskipun gunung berapi itu punya ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya Tapi semuanya terlihat tinggi dan megah Di semua gunung berapi itu terlihat berbagai jenis batu permata yang menghiasi permukaan Henok bilang kalau masing-masing gunung berapi punya satu jenis batu mulia yang paling berharga di muka bumi Lalu ke tujuh gunung berapi yang menyimpan batu-batu mulia itu dipisahkan menjadi tiga bagian Yaitu tiga di bagian timur, tiga di bagian barat, dan satu di bagian tengah Tiga gunung berapi yang ada di sebelah timur menyimpan batu-batu berwarna Mutiara, dan logam antimon Sementara tiga gunung berapi di sebelah selatan menyimpan batu-batu permata yang berwarna merah Gunung berapi yang terakhir atau yang ada di bagian tengah menyimpan satu jenis batu berharga Yaitu batu safir Semua lokasi batu-batu berharga yang dideskripsikan Henok ternyata cukup akurat Dengan lokasi penemuan batu-batu berharga yang ada di dunia Misalnya logam antimon yang banyak ditemuin di China Kalau kita lihat di peta dunia, ternyata China itu lokasinya ada di Asia sebelah timur Sesuai dengan apa yang dilihat sama Henok Kemudian batu safir yang kebanyakan ditemuin di daerah Afrika Kalau kalian lihat di peta, posisinya emang ada di tengah-tengah bumi Walaupun batu berwarna merah di sebelah selatan yang dilihat Henok tuh gak disebutin secara spesifik Tapi yang terlintas di pikiran kita pasti merujuk ke batu merah delima atau ruby Secara historis, awalnya ruby ditambang di tiga negara Yaitu Burma, Thailand, dan Sri Lanka Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ruby juga banyak ditemuin di benua Afrika dan Australia Yang memang ada di wilayah selatan Sesuai dengan apa yang dilihat Henok Pada tahun 1925, Theodore Aikon menerbitkan sebuah buku yang berjudul Concerning Precious Stone and Jewels Di dalam karya itu Theodore bilang kalau sebenarnya batu-batu berharga di bumi tuh hanya berjumlah tujuh Seperti yang tertulis di dalam kitab Henok Di antaranya adalah berlian atau diamond Mutiara, pearl Mira, ruby Safir Zamrut atau emerald Batu mata kucing, cat's eye stone Dan Alexandrite stone Penjelasan Henok yang bilang kalau batu-batu permata ini ada di permukaan gunung berapi Juga sesuai dengan penemuan batu-batu permata yang sering ditemuin di dekat gunung berapi Bahkan menurut situs resmi Gemological Institute of America Berlian terbentuk melalui aktivitas vulkanik di bawah permukaan bumi Karena lava vulkanik mengandung batu-batu dan mineral yang ditemukan di dalam bumi Yang kemudian mengalir ke permukaan Selain berlian, beberapa tahun lalu letusan gunung berapi Kilaoa di Hawaii sempat memuntahkan berlian hijau yang disebut Peridot Di antaranya ketujuh gunung berapi yang dilihat Henok Hanya ada satu gunung yang tingginya melebihi gunung berapi lain Gunung ini posisinya ada di tengah-tengah Seperti yang sebelumnya aku bilang Kalau gunung berapi ini menyimpan batu-batu Safir Henok bilang kalau gunung itu melambangkan tahta Allah Yang tingginya sampai menyentuh langit Nah disini terungkap kalau sebenarnya Henok ada di Taman Eden Kalau kalian penasaran tentang deskripsi lengkap Taman Eden itu kayak apa Disini Henok bilang kalau di tengah-tengah Taman itu Ada sebuah kursi singgah sana yang megah Dan dikelilingi pohon-pohon berbau harum Di antara pohon-pohon itu Hanya ada satu pohon yang menarik perhatian Henok Karena aromanya beda sama pohon-pohon lainnya Pohon itu disebut sebagai pohon kehidupan Yang juga ditulis dalam kejadian 3 ayat 22-24 Henok bilang kalau pohon itu memiliki daun dan kayu Yang gak akan pernah layu Terus buahnya tuh mirip kayak buah anggur Terus karena dari tadi Henok merhatiin pohon itu Dan terpesona sama keindahannya Malaikat Michael bilang gini ke Henok Aku perhatiin kayaknya kamu penasaran banget deh sama pohon ini Yaudah tanya aja apa yang mau kamu tanyain Aku bakalan jawab semuanya Mendengar tawaran Michael Henok jadi makin excited dan bilang Aku mau tau tentang semua rahasia yang belum ku ketahui tentang pohon ini Terus Michael bilang Kalau pohon kehidupan itu gak akan bisa disentuh sama manusia manapun Sampai di hari penghakiman Lalu saat tiba waktunya ketika Tuhan sudah menebus segala sesuatu Dan menciptakan dunia yang baru Buah dari pohon kehidupan ini akan diberikan kepada orang-orang benar dan rendah hati Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu Lalu kenapa Tuhan melarang pohon kehidupan itu disentuh sama manusia? Karena malaikat Michael bilang aroma pohon itu bisa masuk sampai ke tulang-tulang manusia Dan mereka akan mendapatkan umur yang panjang Seperti manusia-manusia zaman dulu Yang umurnya tuh pada panjang-panjang Contohnya Adam yang hidup selama 930 tahun Atau Seth yang umurnya mencapai 912 tahun Ini juga tertulis dalam Yesaya 65 ayat 20 Di jaman Heno ketika manusia sudah banyak melakukan kejahatan Dan berbagai perbuatan dosa dengan para fallen angels dan juga Nevelem Tuhan kemudian menghukum manusia supaya batas umurnya paling lama cuma 120 tahun Kayak ditulis dalam kejadian 6 ayat 3 Tapi tenang aja karena Tuhan memberikan harapan untuk kita semua Dengan menjanjikan bumi dan langit yang baru Supaya di saat itu orang-orang pilihan akan menikmati buah dari pohon kehidupan Dan hidup untuk selama-lamanya Tanpa mengenal kesedihan, rasa sakit, dan penderitaan Perjalanan Heno ke tengah bumi, Yerusalem Setelah melihat berbagai keindahan yang ada di taman Eden Para malaikat kemudian membawa Heno untuk pergi ke suatu tempat yang ada di tengah bumi Kalau di jaman sekarang tempat ini disebut sebagai Yerusalem Kalau kalian lihat lokasi Yerusalem di peta dunia Ternyata emang bener kalau tempat ini tuh ada di tengah-tengah bumi Seperti yang ditulis Heno Bahkan itu juga tertulis di kitab Yahaskia 5 ayat 5 Heno mendeskripsikan kalau Yerusalem merupakan tempat yang diberkati dan subur Heno juga melihat gunung yang kudus Dan di bawah gunung itu ada sungai yang mengalir ke arah selatan Ternyata gunung yang dideskripsikan Heno adalah Gunung Zion Lalu sungai yang mengalir ke arah selatan ternyata adalah Sungai Siloam Habis itu Heno melihat ke arah timur Di sana ada gunung lain yang tingginya sama kayak Gunung Zion Dan di antara gunung itu ada lembah yang dalam Tapi gak terlalu luas Di lembah itu ada sungai yang mengalir di sepanjang gunung Nah gunung kedua yang tadi dilihat Heno Ternyata adalah Gunung Zaitun Yang di bawahnya ada Lembah Kidron Atau Lembah Yehoshaphat Yang dialiri Sungai Kidron Setelah itu Heno melihat gunung yang ketiga dari arah barat Gunung itu gak setinggi Gunung Zion dan Gunung Zaitun Terus ada lembah kering di bawah gunung itu Kalau di zaman sekarang Gunung ketiga yang dideskripsikan Heno Ini disebut sebagai Gunung Kehancuran Atau kalau di dalam bahasa Ibrani Disebut sebagai Gunung Masehit Kenapa disebut sebagai Gunung Kehancuran? Karena di dalam 2 Raja Raja 23 ayat 13 Dijelasin kalau Raja Salomo mendirikan tempat pemujaan Dewa-dewa palsu di gunung ini Makanya sampai sekarang disebut sebagai Gunung Kebusukan atau Gunung Kehancuran Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut Mount of Corruption Di bawah gunung ini juga ada sebuah lembah yang dideskripsikan Henoch sebagai lembah yang sangat kering Auranya juga terlihat berbeda dari lembah-lembah lain Makanya Henoch tercengang dan nanya ke Malaikat Uriel Sebenarnya ini tuh lembah-lembah apa sih? Kok kelihatan beda dari lembah-lembah yang lain? Terus Malaikat Uriel bilang kalau itu adalah lembah terkutuk sebagai tempat untuk mengumpulkan orang-orang yang menghujat Tuhan pada hari-hari terakhir Sampai mereka dihakimi ketika hari penghakiman sudah datang Dalam kitab Yeremia juga ditulis tentang lembah terkutuk ini Namanya adalah Lembah Benhinom atau Lembah Neraka Karena disana adalah tempat untuk melakukan ritual pengorbanan anak-anak kecil kepada dewa-dewa palsu Seperti yang tertulis di Yeremia 7 ayat 31-32 Perjalanan Henoch ke Timur Abis jalan-jalan ke bagian tengah bumi atau Yerusalem Henoch kemudian pergi ke arah timur Disana dia melihat padang belantara yang luas banget dan penuh dengan tumbuhan atau pepohonan Disana juga ada air terjun yang deras sampai cipratan air terjun itu membentuk embun dan awan Setelah itu Henoch melanjutkan perjalanan lebih jauh ke arah timur Sampai dia melihat sebuah pohon yang agak beda dari pohon-pohon biasa Karena memancarkan aroma kemenyan dan mur FYI kemenyan dan mur itu terbuat dari getah tumbuh-tumbuhan yang berbau harum Dan harganya juga lumayan mahal karena itu cuma bisa ditemuin di wilayah timur Sesuai dengan apa yang ditemuin Henoch di bumi bagian timur Tapi meskipun harganya cukup mahal Benda ini tuh sering dijadikan item penting buat dihadiahin kepada orang-orang penting Menurut tradisi orang-orang timur Makanya saat Yesus lahir ketiga orang-orang majus dari timur Ngasih emas kemenyan dan mur sebagai hadiah dan persembahan Oke kita balik lagi ke perjalanan Henoch Jadi setelah Henoch menemukan pohon yang beraroma kemenyan dan mur Dia melanjutkan perjalanan buat pergi ke tempat yang lebih jauh Tapi di sepanjang perjalanan Henoch terus dibuat kagum sama pemandangan yang indah Karena dia melihat berbagai jenis pohon yang gak kalah menarik Karena mengeluarkan bau harum Beberapa diantaranya yaitu pohon kayu manis Pohon galbanum atau pohon getah rasa mala dan pohon aloe Nah pohon-pohon yang disebutin Henoch ini kebanyakan dijadikan sumber Untuk membuat minyak wangi sampai sekarang Bahkan pohon-pohon yang disebutin Henoch banyak ditemuin di daerah kita Atau Indonesia Gak hanya itu Henoch juga bilang kalau di wilayah timur tuh banyak ditemuin berbagai rempah-rempah Seperti kawin manis, merica, dan narwastu Jadi makin relate ya sama Indonesia yang terkenal di mata dunia karena kaya akan rempah-rempah Habis itu Henoch semakin jauh ke arah timur sampai ketemu dengan hutan-hutan lebat Yang dipenuhi pepohonan besar dan semua hewan-hewan yang belum pernah dia lihat sebelumnya Henoch juga melihat burung-burung yang cantik dan indah dengan suara kicauan yang merdu banget Sampai Henoch terpesona dengan keindahan alamnya Nah ini makin mendukung teori kalau sebenarnya Henoch emang beneran pergi ke daerah Indonesia Karena Indonesia sendiri berada di wilayah tropis yang mendukung hewan-hewan dan tumbuhan untuk berdahan hidup Sehingga kekayaan alam Indonesia tuh sangat beragam dan berlimpah dari segi flora dan faunanya Bahkan ada julukan yang bilang kalau wilayah timur Indonesia itu seperti surga kecil yang jatuh ke bumi Hal menarik lain yang dilihat Henoch gak hanya keindahan alam di bumi bagian timur Tapi sebenarnya pohon pengetahuan yang ada di kitab kejadian juga ternyata lokasinya ada di daerah timur Jadi di Taman Eden ada dua jenis pohon Yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang buahnya dilarang untuk dimakan manusia Nah pohon kehidupan kan udah aku jelasin tadi kalau lokasinya ada di bagian barat Sementara pohon pengetahuan baru terungkap kalau sebenarnya ada di wilayah timur Henoch juga bilang kalau buah pohon pengetahuan ini mirip kayak anggur Mungkin agak mengecewakan sih buat kalian yang nganggep kalau buah pengetahuan itu bentuknya kayak apel Padahal lebih mirip kayak anggur Ini karena di kitab kejadian sendiri gak mendeskripsikan secara detail tentang bentuk buah pengetahuan Kemudian karena Henoch kelihatannya sangat tertarik dengan keindahan pohon pengetahuan ini Makanya Henoch bilang ke para malaikat kalau pohon itu tuh indah dan menyenangkan untuk dilihat Terus malaikat Raphael ngasih tahu kalau pohon itu namanya adalah pohon kebijaksanaan Raphael juga bilang kalau buah pohon itu yang dimakan sama kakek moyangnya Henoch yaitu Adam dan Hawa Sehingga mereka diusir dari Taman Eden Perjalanan Henoch ke utara Setelah puas menjelajahi wilayah timur Henoch kemudian pergi ke utara Di sana dia melihat sebuah keajeban besar yang belum pernah dia lihat sebelumnya Karena Henoch melihat angin yang datang dari arah utara yang meniupkan udara dingin, hujan es, embun beku, dan salju Henoch juga bilang kalau ada angin lain yang bertiup kencang sehingga keadaan di utara jadi makin memburuk dan ekstrim Karena kekuatan angin itu Nah disini ternyata Henoch sampai ke kutub utara Dimana tempat itu cuma dikelilingin sama tembok-tembok es, salju, udara dingin, dan hujan es Sedangkan kondisi angin besar dan cuaca ekstrim yang disebut Henoch yaitu badai salju yang sering terjadi di kutub utara Perjalanan Henoch di bagian utara bumi lumayan singkat karena ya emang gak ada apa-apa disana isinya ya cuma es doang Makanya Henoch langsung pergi ke bumi bagian selatan Perjalanan Henoch ke selatan Di bagian selatan juga gak ada hal-hal menarik yang bisa diceritain Henoch Karena kondisinya gak jauh beda sama bumi bagian utara atau kutub utara Disini Henoch mendeskripsikan kalau di bagian selatan dia hanya melihat daeratan yang luas Yang dipenuhi dengan angin yang membawa ambun sejuk dan juga hujan es Udah cuma itu doang Pada intinya semua hal yang dilihat Henoch itu menunjukkan kebesaran Tuhan yang merancang alam semesta Dengan sangat kompleks sesuai dengan ketetapan dan aturan yang sudah ditentukan Jadi semakin banyak Henoch melihat berbagai ciptaan Tuhan Henoch juga semakin kagum dengan pekerjaan Tuhan Yang merancang semua ini demi kelangsungan hidup manusia yang hanya setitik debu di alam semesta yang luas ini Ini menunjukkan kalau manusia itu adalah makhluk yang berharga Sampai Tuhan menciptakan sistem kehidupan yang benar-benar kompleks untuk kita Jadi pada akhirnya Henoch hanya bisa menyampaikan ucapan syukur untuk karya Tuhan yang benar-benar amazing dan mind-blowing Yang selalu bekerja tanpa henti hanya untuk satu ciptaan yang berharga Yaitu umat manusia Perjalanan Henoch dalam mengelilingi seluruh dunia berakhir sampai di sini Meski begitu masih banyak rahasia lain yang belum terungkap di video ini Karena perjalanan Henoch gak berhenti sampai di situ Masih ada rahasia-rahasia menarik yang akan aku bahas di part selanjutnya Aku spoiler dikit nih Di kisah selanjutnya Henoch akan menjelajahi underworld sampai ke neraka terdalam Jadi mohon untuk bersabar nungguin video part 3-nya Oke deh Sabar-sabar ya That's all about Henoch part 2 Part 3-nya gak apaan ya? Ngeselin gak? Yaudah kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request Ada yang mau di koreksi Comment di kolom komentar And as always thank you so much for watching I hope you guys like it and I'll see you again on my next video Bye See you di part selanjutnya Sarakel bertu... Gak hanya itu sebelumnya di tahun lem... Karen Eh salah Atau bagian... Sorry Sigh Sigh